Tentunya kami mewakili ABDI surut prihatin atas apa yang terjadi yang kami baca ya di media-media bahwa memang ada dugaan korupsi ya di kasus BTS 4G. Tapi saya mungkin tidak jauh mengomentari hal itu, kita lebih fokus ke bagaimana nasib digitalisasi Republik Indonesia. Jadi kalau kita melihat hasil survei ABDI terbaru, memang saat ini pertumbuhan pengguna internet itu baru sekitar 78% dari total masyarakat Indonesia. Dan kalau saya mengacu pada data ABDI pada tahun 2022, sebenarnya pertumbuhan ini hanya meningkat sekitar 5 juta jiwa atau sekitar 1,1%. Karena tahun lalu itu data kita sekitar 77%. Tentunya ini masih jauh dari harapan kita bersama bahwa memang kita menginginkan bahwa penetrasi internet ini bisa lebih cepat lagi dan harapan kita bisa menyentuh lebih dari 90% dari total masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga tadi saya lihat juga dijelaskan di sesi sebelumnya bahwa internet ini ke depan menjadi backbone ya, menjadi tulang punggung seluruh kegiatan masyarakat. Bukan hanya perekonomian saja, tapi hal-hal lainnya termasuk kegiatan sehari-hari. Kira-kira gitu, Mandina. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin boleh updatenya, kalau di daerah yang ini saya temukan ada 22 daerah di Indonesia yang tercatat masih dalam status 3T di Indonesia. Kira-kira bagaimana kondisi dengan akses internet di daerah-daerah ini Pak Arief, kalau dari penemuan Anda? Memang tentunya dari kondisi geografis Indonesia tidaklah mudah untuk benar-benar mencapai penetrasi yang tinggi Indonesia. Tentunya saya melihat, sebenarnya kalau kita melihat program-program yang dilakukan itu program yang cukup baik ya. Karena intervensi pemerintah juga untuk mendorong percepatan infrastruktur digital sampai keprosok-prosok. Karena seperti kita tahu, telekomunikasi ini memang industri-nya sebagian besar adalah swasta. Tentunya sebagai pengusaha swasta, nature-nya akan melakukan bisnis di daerah-daerah yang memang dianggap punya potensi bisnis yang lebih baik lah ya. Sedangkan daerah 3T ini kita sama-sama tahu, sebenarnya bukan daerah yang memiliki potensi bisnis yang tinggi. Sehingga intervensi pemerintah melalui proyek-proyek dibakti sebenarnya kalau menghemat kami itu hal yang baik sebenarnya. Jika memang dapat tepat setaran dan dapat maksimal menjangkau ke seluruh rapiran masyarakat yang jauh-jauh tadi ya Mbak. Karena tadi kondisi geografis kita memang susah, daerah 3T itu memang daerah yang sulit sangat dijangkau oleh siapapun ya saat ini. Baik Pak Arief, lalu apakah memang sejak awal asosiasi sudah melihat atau sudah merasakan ada kejanggalan mengingat memang proyek ini kan cukup banyak, cukup besar begitu ya. Memakan dana sekitar lebih dari 28 triliun, kemudian menyediakan sekitar 4 ribu lebih menara BTS. Apakah pengusaha yang berada di asosiasi ini sempat terlibat atau mendengar informasi terkait dengan proyek ini? Atau seperti apa kira-kira dari proses dari tahun 2020 hingga 2022 yang memang melibatkan pengusaha penyedia jasa internet dari asosiasi Anda Pak Arief? Ya memang bisa dibilang di seluruh kita memang penyumbang, salah satu penyumbang terbesar dana USO ya, universal service obligation. Karena memang itu kewajiban dari kami juga sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk membayar 1,25% dari gross revenue kita ke negara kurang lebih seperti itu. Dan itu tahu saya memang semua dana itu dialokasikan untuk Baksi Kominfo, untuk membantu masyarakat terjangkau untuk area-area yang memang 3T. Kalau saya melihat saya juga mengikuti, teman-teman lain juga mengikuti, sebenarnya kalau melalui prosesnya sendiri kita tidak ada masalah, tidak komplain juga. Karena itu menurut saya ya memang tujuannya baik kok, tujuannya baik ya tadi menyediakan akses sampai ke daerah-daerah. Nah memang memang cuman saya lebih berpikir sebenarnya banyak-banyak cara lain untuk dapat menyebarkan internet sampai ke pelosok-pelosok. Bukan hanya dengan BTS aja ya, tentunya BTS ini korelasinya dengan teknologi seluler, memang itu teknologi paling mudah. Paling mudah karena memang berbasis non-kabel ya, jadi memang lebih mudah untuk disebarkan. Tapi sebenarnya menurut kami sebenarnya banyak-banyak cara lain sih, teknologi-teknologi lain yang memang kita lihat sebenarnya dapat menjangkau teman-teman atau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Ya kita cuman berpesan, sebenarnya kita di asosiasi pengen lebih dilibatkan lagi dalam membuat planning-planning, terutama planning-planning jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur telekomunikasi. Bagaimanapun juga, ABJ dan anggotanya, seluruh anggota ABJ merupakan penyumbang terbesar dari dana USO, dana yang memang menjadi kornya bakti Kominfo ya saat ini dan sebelum-sebelumnya mbak.